So cold outside, I'm alone, I'm alright It's so cold, it's so cold I'm alone, I'm alone Halo, Assalamualaikum Hai bro, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan dalam situasi seperti ini ya Eh, ngomong-ngomong, ada yang tau gak Kenapa kabal listrik PLN dipasang kendor? Ayo Aku tau, aku tau bang Pastinya kenceng bang Tapi karena kablinya berat, jadi mengurbang Bukan Atau gak karena tertiup angin, jadi kendor bang Hancur Jangan-jangan Petugas yang masang gak kuat narik kabelnya bang Jadi kendor bang Udah, udah, stop Bukan itu jawabannya Tapi ini yang benar Aku adalah tipe orang yang kepo Semua orang ini menanyakan hal ini Tapi, karena mungkin gak penting juga ya Gak jadi, ditanyain deh Tanpa basa-basi, langsung kuambil handphone ku Tanpa kira panjang, ku telpon pihak PLN Oh Gak jadi deh Chat aja Jadi bingung mau nulis apa Oh ya Assalamualaikum dulu dong Harus sopan dong Ya gak Assalamualaikum PLN Kebanyakan orang menanyakan Kenapa jaringan kabel PLN dibuat kendor Apa alasannya Sekian lamanya aku menunggu Akhirnya pesanku dibalas juga Dan ini jawabannya Hai kak Huys Cek gue nih Asik Kabel listrik dibuat kendor Karena pada kondisi yang dingin Atau malam hari Kabel akan menyusut Nice Jika kabel tidak dibuat kendor Maka kabel bisa putus Atau bahkan tiang listrik Akan rugi Aduh Rubuh Rubuh-rubuh cake Demikian yang dapat kami sampaikan Jika ada hal lain yang dapat kami bantu Silahkan menghubungi kami Asik Terima kasih Hari 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 Nah mudah-mudah tahu kan jawabannya Kenapa kabel listrik PLN dibuat kendor Atau melengkung ke bawah Padahal kan kalau dibuat lurus Akan terlihat lebih bagus dan lebih rapi Ya enggak Nih Kalau belum paham Bakal aku jelasin secara terperinci Jadi Zat-zat yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk memuai Ketika suhunya panas Dan menyusut ketika suhunya dingin Pada malam hari Matahari menyendari permukaan bumi Sehingga suhu di siang hari menjadi panas Sebaliknya Pada malam hari Matahari tidak menyendari permukaan bumi Sehingga suhu di malam hari menjadi dingin Gitu guys Kalau yang masih bingung Apa itu memuai Bahasa lainnya apa ya Molor Eh apa itu molor Pertama panjang Nah Kalau menyusut Itu mengkerut guys Eh kok mengkerut Mengkeruti opo Pertama pendek Maksudnya guys Lantas apa akibatnya terhadap kabel listrik Nah Jika kabel listrik dipasang terlalu ketat Maka kabel tersebut akan menyusut sedikan pendek Ketika cuaca di malam hari yang dingin Nah Ini bisa mengakibatkan kabel putus Atau tiang robo Seperti apa yang dikatakan pihak PLN tadi guys Itulah sebabnya kabel listrik dipasang KENDER Gimana Jelas Jelas Hoi Diam-diam bye Contoh lainnya gini guys Di sekolah Tentunya kita pernah belajar fisika tentang pemauian benda Dimana Dulu waktu belajar fisika Sering dijelaskan Mengapa pemasakan kaca Atau sambungan rail kereta api dibuat longgar Jawabannya adalah Karena kalau terlalu rapat Kaca bisa pecah Saat menguai bu Eeeh Kalau menerang kereta api Bisa bengkok Kalau dipasang terlalu rapat Oke 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 Yo 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 Wis wis Pinter Itu sama halnya dengan kabel listrik guys Oke guys Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa untuk mengera 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 Jangan lupa mengera